Presiden Joko Widodo terus menekankan langkah antisipasi terkait perkembangan jejaring media sosial. Dalam rapat terbatas Kabinet Kamis kemarin, Presiden menyampaikan akan mengevaluasi perkembangan penggunaan media sosial di masyarakat serta media-media online yang menyebar berita bohong. Sebagai latar belakang, Presiden menyampaikan 52 persen atau sekitar 132 juta masyarakat Indonesia kini aktif menggunakan internet. Dari angka itu, 129 juta diantaranya juga aktif menggunakan akun media sosial. Karena itu pemerintah menggelar rapat terbatas untuk mengevaluasi penggunaan internet dan media sosial, terutama masyarakat yang menggunakannya untuk menyebar kebencian, berita bohong, dan dengan menggunakan kata-kata yang tidak layak. Dan saya minta yang pertama, penekatan hukum harus tekas dan keras bahwa ini. Dan memang kita harus evaluasi media-media online yang sengaja memproduksi berita-berita bohong, tanpa sumber yang jelas, judul yang provokatif, mengandung fitnah. Dan yang kedua, saya minta juga gerakan yang masif untuk melakukan literasi, edukasi, dan menjaga etika, menjaga kehadapan kita dalam bermedia sosial.